Universitas Islam Negeri atau UIN Antasari Banjarmasin menerima bantuan dua unit mobil ambulans dari Bupati Balangan. Bantuan diserahkan di Selawisuda yang digelar Sabtu pagi. Bantuan diserahkan Bupati melalui asisten tiga administrasi umum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan diterima Ketua Senat serta Rektor UIN Antasari Banjarmasin. Dua unit ambulans dari Bupati yang juga alumnus UIN Antasari ini diharapkan dipergunakan untuk menunjang layanan kesehatan di kampus baik untuk klinik UIN, mahasiswa maupun sifitas akademika. Berupa dua buah unit mobil ambulans untuk Universitas Islam Negeri Anasari Banjarmasin. Ini yang dasar dulu mungkin atas permintaan, kemudian Bupati berkenan beliau untuk memberikan bantuan kepada Universitas Islam Negeri Anasari Banjarmasin. Dan memudahkan ini bisa menggantuk, pentingnya untuk kelancaran di Universitas Islam Negeri Anasari Banjarmasin. Terima kasih kepada Bupati sebagai anggungan dan kawan-kawan penyantung kami juga, kami juga memberikan bantuan untuk rasional klinik. Dan ada rencana juga kami akan membutuhkan penyelenggaraan jenazah ya di kampus UIN, insya Allah. Kalau klinik kan di kampus satu pusatnya, dengan adanya dua bulan mungkin satu nanti di kampus dua ini. Sementara dalam wisuda sarjana ke-80 dan wisuda, magister serta dokter ke-50, UIN Anasari menuliskan sebanyak 879 orang. Dalam kesempatan ini diberikan penghargaan kepada tujuh wisudawan terbaik dari lima fakultas serta dua pasca sarjana magister dan dokter. Rektor UIN Anasari berharap para lulusannya mampu menghadapi berbagai tantangan yang menanti dengan kreatif dan inovatif tanpa berdiam diri. Alhamdulillah hasil tessers tadi kami, alumni kami itu ada yang bekerja sebelum utama, ada yang menunggu sampai satu bulan setelah wisuda, yang paling lama itu enam bulan setelah wisuda mereka sudah dapatkan pekerjaan. Karena itu saya kira alumni UIN Anasari tidak akan pengangguran. Yang kedua, tadi berbeda dengan orang lain ya, kami mendampingi alumni selama tiga tahun. Jadi alumni itu meskipun sudah aman, untuk pengembangan karirnya itu selama tiga tahun tetap didampingi oleh unit pengembangan karir. Dari 879 lulusan yang diwisuda, 66 persen diantaranya meraih predikat kelulusan dengan pujian, sisanya sangat memuaskan. Sejak berdiri pada tahun 1964 hingga saat ini, UIN Anasari sudah meluluskan sedikitnya 32.627 mahasiswa yang sudah tersebar di beberapa wilayah termasuk hingga ke luar negeri. Evi Dherlian, Tirta TV, Banjarbaru.